Bagi Anda para pengguna sepeda, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah melakukan perawatan rutin pada sepeda kesayangan Anda kan? Nah Anda bisa memilih melakukan servis di bengkel sepeda dengan peralatan yang lengkap atau rutin melakukan sendiri perawatan sederhana di rumah. Kembali naik daunnya sepeda, ternyata tak hanya berimbas pada meningkatnya penjualan, tapi juga pada jasa servis sepeda. Antrian orang-orang ini yang ingin melakukan servis pada sepedanya bahkan sudah terjadi 1 hingga 2 jam sebelum bengkelnya buka. Agar tertip, sudah sejak 2 bulan yang lalu sistem pengambilan nomor sesuai urutan kedatangan diberlakukan untuk antrian servis di bengkel sepeda di kawasan Kalibata ini. 1 jam datang sebelum bengkel buka, dapat antrian nomor 4. Bagaimana caranya? Supaya saya cepat kan? Saya datang pagi aja gitu loh. Padahal bengkel belum buka tuh? Padahal bengkel belum buka. Kita sampai kemalahan, sampai nolak-nolak, ini yang gak pernah, fenomena yang gak pernah kita lakuin gitu sih. Kita sampai nolak loh, saking penuhnya yang mau masuk. Perawatan sepeda memang wajib dilakukan bila Anda ingin sepeda kesayangan Anda awet serta nyaman dikendarai. Pada dasarnya, perawatan sepeda ada 2 jenis, yaitu servis ringan dan servis total. Servis ringan hanya melakukan setting atau pengaturan pada rem, rantai, gear, atau hal-hal kecil lain yang dirasakan kurang nyaman oleh pemilik sepeda. Sementara servis total, semua part atau bagian yang ada di sepeda dilepas hingga hanya tersisa frame atau rangkanya. Part-part yang ada kemudian dicek, dibersihkan, dan diminyaki. Bagian atau part yang rusak pun diganti bila diperlukan. Tapi sebenarnya, perawatan rutin sepeda cukup sederhana dan bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Gampang tinggal dicuci aja, pakai air mengalir, nggak usah pakai distin, air mengalir pakai sabun yang ringan aja kayak buat cuci piring. Udah selesai dicuci, diminyakin, jangan disemprot. Usahakan jangan minyak yang disemprot, ditetes. Pakai minyak-minyak kayak buat mesin jahit atau apa kan nggak masalah. Itu diminyakinnya kemana? Ke rantai sih, rantai. Pokoknya benda-benda yang bergerak di sepeda. Itu cukup ya, Pak? Cukup. Udah itu aja. Intinya, apapun jenis sepeda Anda, sempatkan untuk merawat dan membersihkannya di rumah setiap usai digunakan. Selamat bersepeda! Erlangga Wisnuwaji, Akun Coro, Jakarta.